Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari Kebontin Pamulang kali ini saya akan mencoba membahas satu varian yang dulu cukup fenomenal dengan harganya yang wow dengan buah yang konon katanya itu besar dan panjang ini pas kita tanam di Indonesia buahnya nanti kita lihat seperti apa ini ada kebetulan ada buah mateng nanti kita lihat review dari parian tin felegrino ini daunnya seperti ini daunnya cukup unik dia mirip-mirip seperti dari dore seperti ini buahnya kebenaran ada yang mateng waktu itu saya juga pernah bikin video sebelumnya itu tentang parian tin felegrino juga yang buahnya bisa berbuah cuma waktu itu buahnya memang belum mateng ini kebenaran ada yang mateng kebetulan ini Alhamdulillah tidak kontok ada dua buah yang mateng seperti ini walaupun satu kelihatannya agak busuk yang satu lagi mudah-mudahan buahnya bagus tidak busuk nanti kita lihat dalamnya seperti apa kalau dari foto yang beredar di teman-teman komunitas dulu itu buahnya panjang lonjong dan buahnya agak hijau nah ini buah matengnya warna kuning agak kecoklatan kita belum lihat dalamnya seperti apa nanti juga kita lihat ini bibitnya valid atau tidak atau pada saat mendatangkan parian tersebut itu ketukar atau tidak nanti kita bisa lihat disitu nanti kita coba bandingin dengan teman-teman di komunitas komunitas lain kita coba share fotonya apakah benar ini varian pereginonya memang benar valid atau tidaknya karena menentuin valid atau tidaknya itu bisa ini ya apa dengan share foto awal terus kita lihat buahnya itu bisa kelihatan kalau dari bibit batang bisa ada manipulasi atau gimana atau bisa ketukar ini kita lihat ininya jadi sebenarnya kalau untuk nentuin validitas itu ini ya ditunggu buah matangnya sampai buah itu berbuah dan buah matang seperti apa nanti bisa ketahuan itu bibit valid atau tidaknya tapi kan untuk saat-saat ini sih untuk validitas itu dia teraruh ini ya mengaruh karena harganya pun sudah ini ya sudah hampir semua sama jadi tidak menjadi patokan harganya mahal sekian-sekian kalau dulu mungkin bisa menjadi patokan ini validitas apa enggak karena harganya cukup jauh jauh ini ya jauh perbedaannya jauh sangat menonjol sekali perbedaannya jadi kalau misalnya kita beli dengan teksnya sekian dengan harganya sekian ternyata hasil bibitnya tidak valid juga agak kecewa ya karena sebanding dengan apa yang kita keluarkan itu tidak sama seperti yang kita harapkan jadi kalau untuk sekarang ini mungkin teman-teman sekalian karena harganya sudah sama atau sudah rata-rata berbeda sangat tipis jadi validitas itu mungkin sudah tidak terlalu gimana ya tidak terlalu ini lah ini karena buah-buah yang sekarang yang banyak diproduksi justru buah-buah yang validitas selama yang memang ternyata buahnya itu bagus dan besar ya itu jadi ini sekarang fokus kepada ini apa produk olahan seperti buah terus teh dan masih banyak lainnya jadi ini validitas keunikan itu koleksi itu biasanya tidak terlalu ini sekarang sudah fokus ke memang buah-buah yang produktivitasnya tinggi dan dari segi rasa dan ukuran ini kita langsung saja ini kita petik buahnya ada dua kebetulan yang matang ini ini seperti ini seperti ini seperti ini dalamnya dalamnya kita belah ini seperti ini dalamnya kalau untuk buah ini buah-buah warna seperti ini sepertinya dari rasa ini sangat panis sama seperti black media itu dari rasa sangat panis otawan juga sama buah-buah coklat seperti ini menurut saya kalau menurut dari diri saya seperti itu kalau teman-teman tidak tahu juga menurut saya yang buah yang agak manis yang manis itu warna-warna yang seperti ini yang agak kecoklatan atau kehitaman bisa sangat panis ini bisa dikategorikan juga genjah ini pohonnya juga tidak terlalu besar segini jadi ya kategorikan ya cukup genjah untuk pohonnya seperti ini mungkin itu saja dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf baru sempat bikin video lagi karena kemarin kita fokus ini ya beramadhan dan menjelang lebaran jadi baru kita baru bisa sempat bikin video lagi nanti kita akan upload ini ya tetap semangat untuk menanam tin insyaallah bisa bermanfaat buat ini ya buat kesehatan kita insyaallah jadi tidak ada ruginya untuk menanam dan mengembangkan pohon ini mungkin oh iya jangan lupa subscribe channelnya bantu subscribe channelnya dukung dukung saya dengan subscribe karena subscribe itu tidak bayar ya itu gratis subscribe channelnya jangan lupa like komen dan share dan share videonya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang baru mengenal tin atau yang sudah mengenal tin dan yang akan memilih tin parin apa yang akan di hunting atau di ini lagi ya dicari lagi jadi itu bisa bikin referensi mudah-mudahan semangat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh